Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali Sahabat-sahabat youtuber Kita lupa pula dengan Kawan-kawan kita Dari media Mudah-mudahan kita semua tetap dalam Melindungan Allah SWT Saya akan melupakan kembali Mengenai Pemakaman Kurban Tragedi Bintaro Kita lihat sama-sama Mengenai situasi dan kondisi Pemakaman Kurban Tragedi Bintaro Yang ada di Kampung Kandang Mari kita Taktikan bersama Seperti inilah Pemakaman Ini Keseluruhan Ada di Tragedi Dari Tragedi Bintaro Termasuk yang ada di Tanah Pusir Dibagi berapa macam Jadi Mengenai Musibah Tragedi Bintaro Sekitar tahun 1987 Seperti Keterangan Sebelumnya Ini Seperti ini Pemakaman Tragedi Bintaro Lingkupnya seperti ini Ini ada berapa Terluas sekali Seperti ini Situasinya Kita Kita Persisnya Ada Pemakaman Kurban Tragedi Bintaro Kebetulan Pas masuk pintu utama Yang ada Mobil lewat Kita Masuk Kemari Baru Ketemu Pemakaman Tragedi Bintaro Sekitar Tahun 1987 Nah ini Lingkupnya Seperti ini Sampai ke bawah sana Tanah ini Agak turun Mari kita Lihat sama-sama Seperti apa Situasi dan Kondisi Pemakaman Yang ada Di Kampung Kandang Sedara Satu demi satu Sudah Kami Kupas Riwayat Kejadian-kejadian Aneh Setelah Adanya Pemakaman Kurban Tragedi Bintaro Yang ada Di Kampung Kandang Ini Yang dari Sin pertama Sampai Sin sekarang Terutama Sinisnya Wanita Yang menyerupai Penumpang Korbannya Adalah Yang pertama Tukang Ojek Begitu Penumpangnya Menghilang Dia buka Tangan Yang telah Menerima Uang dari dia Ternyata Berubah Wang dari dia Jadi Gaur Rata Itu Sudah Terulang Kali Kedian-kejadian Yang sama Yang kedua Adalah Supertexi Yang belum lama Saya jelaskan Bahwa Supertexi Sampai Diacak Tidur Bersama Menurut Penglihatan Supertexi Disitu Adalah Rumah Gedong Padahal Kuburan Atau Pemakaman Hingga Sampai Pagi Dia Sampai Belum Bangun Kenapa Bangun Pada saat Itu Penutup Sampai Dateng Menghampiri Mobil Tegi Tersebut Karena Dalam Kondisi Mobil Terbuka Pintunya Dan Lampu Serinya Menyalah Hingga Sampai Pagi Dari Semalang Tanpa Sadar Begitu Dibangunkan Oleh Salah Satu Penduduk Dia Bangun Dia Bingung Loh Kosa Ada Disini Menurut Orang Itu Ternyata Begitu Dia Sadar Dia Cerita Bahwa Saya Semalam Dia Jajak Salah Satu Wanita Penumpang Dia Jajak Tidur Bareng Di Rumah Gedung Rumah Orang Kaya Ceritanya Pada Saat Itu Hingga Sampai Dia Terbangun Kaget Banyak Orang Karena Penduduk Itu Kenapa Ada Memanggul Teksi Pintu Terbuka Lampu Serinya Menyalah Dari Semalam Sampai Pagi Ada Satu Orang Yang Sedang Di Duduk Tiduran Dia Hidup Saya Lampu Gitu Dia Menceritakan Masalah Wanita Wanita Tersebut Punya Rumah Gedung Katakanlah Orang Kaya Dia Mau Dia Katakanlah Dia 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 Sama Sehingga Sampai Pagi Sampai Dia Kaget Ya Sudah Sampai Disitu Dan Ada Lagi Buka Mojek Jika Menjadi Masalah Baru Lagi Penglihatannya Disitu Ada Banyak Orang Tapi Ternyatanya Apa Kok Tidak Ada Yang Naik Ternyata Yang Sedang Bergodong Baya Orang Sensus Berjalan Itu Penglihatannya Manusia Pada Dasarnya Itu Jin Yang Terakhir Mengenai Wujud Manusia Tapi Manusia Berbentuk Raksasa Hitam Itu Yang Suka Mengganggu Penduduk Yang Ada Di Sana Tadi Demikianlah Saudara Saudara Yang Telah Aktif Mengikuti Video Saya Ayah Sadam Mudah Mudahan Ini Menjadi Bahan Pengetahuan Kita Semua Bahwa Secara Keseluruhan Dari Awal Sampai Sin Terakhir Kejadian Kejadian Aneh Yang Seperti Itu Itu Bukan Barang Aneh Ya Sebetulnya Semuanya Itu Pekerjaan Sin Tidak Ada Yang Namanya Orang Meninggal Gentayangan Kalau Yang Namanya Orang Meninggal Rahnya Udah Dizabut Sama Allah Hanya Kelihatan Jasadnya Yang Dirusin Oleh Orang Orang Sepertimana Lahirnya Misalnya Islam Sepertimana Lahirnya Orang Islam Ya Dibandikan Dikafani Dikubur Mudah Tapi Yang Namanya Jin Yang Tadi Saya Liput Berupa Manusia Penumpang Dan Sebagainya Itu Semuanya Tidak Ada Perintahnya Dengan Makam Korban Tragedi Bintaro Hanya Kebetulan Pada saat Itu Setelah Adanya Pemakaman Korban Tragedi Bintaro Yang Ada Di Kampung Kandang Ini Sekitar Tahun 1987 Ya Kejadian Kejadianan Itu Ada Adanya Makanya Pendulu Merasakan Kok Setelah Ada Kuburan Tragedi Bintaro Disitu Kok Ada Kejadian Seperti Ini Itu Semuanya Pekerjaan Jin Yang Suka Mengecoh Kepada Manusia Jadi Yang Namanya Jin Bisa Menyerupai Apa Bisa Berperan Siapa Aja Yang Pekerjaannya Suka Iseng Dan Mengecoh Bapada Manusia Insya Allah Seperti Yang Sebelumnya Sebelum Melikut Saya Bertanya Silatroni Kepada Semua Penduduk Yang Ada Termasuk Sesu Sesu Alhamdulillah Karena Mereka Memang Ya Katakala Punya Kelebihan Dalam Mereka Lebih Mendekang Ibadah Allah Jadi Belum Pernah Yang Nanya Dibanggu Seperti Itu Memang Pekerjaan Jin Lebih Suka Kepada Orang Orang Yang Lemah Ya Dalam Mereka Kurang Dekat Sama Allah Dia Gampang Stres Gampang Capek Akan Berpengaruh Insya Allah Kalau Kita Sabar Dan Istiqomah Lebih Menarikan Ipada Allah Kita Tidak Akan Mudah Terkecoh Dengan Hal Seperti Itu Objek Yang Adalah Semuanya Jin Yang Bisa Berperan Siapa Aja Jadi Saya Harapkan Penduduk Penduduk Yang Ada Seputar Sini Tidak Terkecoh Dan Tidak Usah Takut Yang Namanya Pekerjaan Jin Seperti Itu Dimana Aja Karena Saya Sudah Banyak Meliput Temanya Memang Saya Tentang Masalah Misteri Misteri Hal Dunia Lain Semuanya Itu Perbuatan Jin Demikin Saudara Saudara Yang Telah Aktif Mengikuti Video Saya Mudah Menjadi Pertahuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh